Saya keliling ke Solo Ke Solo sama ke Jogja Biasanya saya ikut pasar malam Kadang sampai 4 hari baru pulang Meninggalkan anak-anak Saya naik motor, saya tidak punya SIM Terus sampai di rumah Saya masih ngejek Ngejek online Terus jualan es juga Yang tadinya Dari 200 peces Alhamdulillah sekarang sudah bisa Sekitar 2000 sampai 3000 peces Pertama kali Mendapat pesanan yang banyak Itu sekitar 1200 potong Itu yang tidak saya duga sama sekali Pemesannya ngasih DP Hampir 50% Jadi sekitar 75 juta Dia kasih DP Itu untuk saya jadikan modal Alhamdulillah sampai sekarang Ternyata saya bisa Untuk memulai usaha tanpa riba Yang awalnya saya itu Kayak tidak percaya Kemudian saya yakin Awal itu maka kaya Ketika kita minta sesuatu Pasti Awal akan kabulkan Terus mindset saya itu Saya rubah Yang dari Yang dari awalnya Punya rasa takut Ngejek-Ngejek aku gak ada Seng modali Ngejek-Ngejek gak bisa muter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minta merek dari dia Kita bisa Nyiapin juga Untuk gamis dewasa Seperti ini juga ada Kayak gini ya Ini berbahan seruti Ini kita bisa pakai Akrilik Untuk brandnya Juga bisa dari Pemesan Ada yang modelnya Santai juga Visual Anak-anak Apa yang dimintalah Kita melayani Minta bahannya apa Kita bisa melayani Awal mulai usaha Tahun 2015 Sejak saya menjadi Seorang single parent Waktu itu Saya keliling Pakai montor Karena memang Belum punya modal Sama sekali Jadi Ketika berangkat itu Cuma bawa Sekitar 200 peces Kalau saya waktu itu Belum ke gamis Karena memang gak ada modal Kalau gamis kan Modalnya besar Sedangkan ke anak-anak itu Waktu itu yang saya bawa Yang harga 20 ribuan Jadinya Ringkes gitu Dulu saya Seorang single parent Dengan enam anak Yang semuanya Memang ikut saya Kemudian saya Mau gak mau Saya harus berjuang Demi mereka Saya keliling ke Solo Solo sama ke Jogja Biasanya saya ikut Pasar malam Kadang sampai Empat hari Baru pulang Meninggalkan anak-anak Saya naik montor Saya tidak punya SIM Tidurnya di kos Saya waktu itu Ngekos Nanti kalau barang Sudah habis Saya pulang Terus Sampai di rumah Saya masih Ngojek Ngojek online Terus Jualan Es juga Setelah itu Saya mikir Kok Apa ya Pemasukan Sama pengeluaran Kayak gak imbang Saya bertekad lagi Untuk bisa Mengembangkan usaha saya Percaya aja sama Allah Kalau Dia pasti ngasih jalan Buat saya Karena ada anak-anak Yang Allah berikan Kepada saya Nah Alhamdulillah Waktu itu Pesanan pertama itu Dia pesan 200 potong Itu gamis ya Yang tidak saya duga Saat itu Dia ngasih DP Ngasih DP Kemudian Dengan dibantu Seseorang Yang dia sangat berjasa Dalam hidup saya Dalam usaha saya Dalam perkembangan usaha saya Karena waktu itu Saya memang tidak punya modal Untuk hutang ke bank Saya takut Karena dulu Saya pernah mengalami Bagaimana rasanya Terlilit Dengan hutang bank Terus kemudian Saya yakin Pokoknya Allah pasti ngasih jalan Waktu itu Keyakinan saya Hanya seperti itu Allah pasti ngasih jalan Karena Allah memberikan Kepercayaan kepada saya Dengan enam anak Tersebut itu Sudah itu saja Terus Tidak tahu Seiring jalannya waktu Tiba-tiba banyak pesanan 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 gitu Anak-anak di rumah Sama kakaknya Sama neneknya Waktu itu Terus Apa ya Ya Mungkin mereka juga Kurang kasih sayang Dari saya Waktu itu Kemudian Setelah tujuh tahun Saya menjadi single parent Saya ketemu sama Yang sekarang Menjadi suami saya Dia yang menemani saya Waktu itu Untuk keliling luar kota Karena di tahun Berapa Tiga tahun Setelah saya Menjadi single parent Alhamdulillah Usaha saya Sudah mulai Berkembang Sudah mulai lancar Alhamdulillah Saya juga bisa Membeli mobil sendiri Waktu itu Dengan cash Terus ditemani Yang sekarang Menjadi suami saya Jadi waktu itu Beliau Yang membantu Mengantar Yang tadinya Dari 200 peces Alhamdulillah Sekarang Sudah bisa Sekitar 2000-3000 peces Per minggunya Saya keliling itu Jualan saya ke Condong ke offline Saya keliling itu Ke Empat kota Yang Rata-rata jumlah tokonya Sekarang Sekitar 20 Karena saya Masuknya hanya ke Agen-agen saja Kota Solo Magelang Ponosobo Banjarnegara Kulonprogo Sama Purbalinga Yogyakarta Untuk penjualannya Itu saya memang Targetnya Hanya masuk ke Agen ya Jadi dia itu Pengambilannya besar Kemudian untuk Dijual lagi Jadi dia punya Kaki-kaki Di bawahnya Ada resellernya Jadi Tangan pertama Istilahnya Dari saya Waktu Pertama kali Mendapat Pesanan yang Banyak itu Sekitar 1200 potong Itu Yang tidak saya Duga sama sekali Pemesannya Ngasih DP Hampir 50% Jadi sekitar 75 juta Dia kasih DP Itu untuk Saya jadikan modal Alhamdulillah Sampai sekarang Ternyata Saya bisa Untuk memulai Usaha tanpa riba Yang awalnya Saya itu Kayak tidak percaya Kemudian Saya yakin Awal itu Maka ya Ketika kita Minta sesuatu Pasti Awal akan Kabulkan Terus Menset saya itu Saya rubah Yang dari Yang dari awalnya Punya rasa takut Engkau Gek-gek aku Gak ada Sang modali Gek-gek Gak iso muter Tapi ternyata itu Salah Ketika saya Merubah mindset saya Bahwa saya bisa Bahwa orang itu Percaya sama saya Karena saya Merasa Pekerjaan saya itu Bisa Membawa keberkahan Membawa Banyak manfaat ke orang lain Ternyata Awal kasih jalannya Seperti itu Dikasih DP Dari orang yang pesan Kemudian Saya putar Untuk Jadi modal Terus ada teman Yang memberikan Kepercayaan Dengan dia memiliki Bahan Untuk dikerjakan Itu alhamdulillah Sekali Ternyata Kita bisa Maju tanpa riba Tip untuk Motivasi ya Untuk para Kawula muda Untuk para pemula Yang mau Mulai usaha itu Kita harus yakin Akan usaha Yang akan kita tekuni Itu yang pertama Terus mindset kita Harus Harus benar-benar Kita tata Jangan sampai Kita tuh punya ketakutan Untuk usaha Yang akan kita kerjakan Apabila kita punya Durung-durung Dudulanku gak payu Dudulanku gak ada Yang minat Itu Buang jauh-jauh Seperti itu Bahwa kita tuh Harus punya mindset Kita bisa Kita bisa Dan Allah pasti Ngasih jalan Nah Kalau dari saya sendiri itu Saya kasih tip Setiap bangun tidur Ucapkan syukur Kita harus mengucapkan syukur Sama Allah Terus yang kedua Ketika kita membuka Pintu Ucapkan salam Karena Apa yang di hadapan kita Kadang Ada malaikat Yang mau masuk ke rumah Siapa tahu Yang akan memberikan Rezeki Untuk kita Terus setiap kita Jalan keluar Orang-orang yang Kita jumpai Kita doakan Supaya mereka Diberikan kebahagiaan Kemudian Urusannya Diberikan jalan rezeki Terus Setiap saya melewati Masjid Saya juga mengucapkan salam Ketika kita Memasuki ke kota Orang lain Saya tuh selalu Mengucapkan salam Karena Saya merasa Kita memasuki rumah Orang Terus Jangan lupa Sedekah Itu harus Itu sangat penting Buat diri kita Itu imun bagi kita Peluang buat Para cuaner Sama para reseller Boleh menghubungi Kontak Yang tersedia Di deskripsi Nanti Siapa aja Boleh untuk menjadi reseller Dengan kami Yang mau bergabung Monggo Sangat-sangat Kita dukung Kita semangati Saratnya Ada Semangat Itu sarat utamanya Semangat Pantang menyerah Terima kasih Terima kasih Terima kasih